mengenal tiga varietas unggul kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi Astra Agro Lestari oleh Mardiana Agustin, SP. Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia tidak terlepas dari peran bahan tanam yang digunakan oleh para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Bahan tanam unggul kelapa sawit merupakan modal dasar untuk mencapai produktivitas dan mutu minyak sawit yang tinggi. Kontribusi biaya bahan tanam terhadap total biaya produksi sampai dengan menghasilkan umumnya relatif kecil yaitu sekitar 5 persen. Pardamean, 2017, tetapi apabila salah dalam memilih benih maka dampaknya sangat besar terhadap keberhasilan budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang sebab penggunaan benih tidak bermutu dapat mengakibatkan penurunan produktivitas sampai 50 persen. Pemilihan bahan tanam kelapa sawit dengan kualitas unggul dapat menjamin tingkat produksi yang stabil untuk masa ekonomi selama 25 tahun. Penggunaan benih unggul kelapa sawit akan menghasilkan tanaman kelapa sawit yang mampu memproduksi TBS dan minyak yang tinggi sehingga industri kelapa sawit menjadi lebih efektif dan efisien. Varietas unggul kelapa sawit diperoleh dari hasil persilangan tetuadura dan pisifera yang akan menghasilkan varietas DXP bibrida atau yang dikenal dengan tenera. Karakter unggul varietas kelapa sawit dapat dilihat dari mutu genetis potensi hasil tinggi, mutu fisiologis, daya tumbuh, dan mutu morfologis, keseragaman dan higienitas benih. Proses mendapatkan varietas unggul kelapa sawit membutuhkan waktu yang cukup lama melalui proses yang sangat panjang untuk menjamin kualitas benih yang dihasilkan. Oleh sebab itu, benih kelapa sawit unggul tidak bisa didapatkan dari benih asalan melainkan harus berasal dari sumber benih kelapa sawit resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Produsen benih kelapa sawit PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi yang merupakan anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari terbuka baru saja merilis 3-3 varietas unggul kelapa sawit. 3 Varietas Kelapa Sawit PT. Astra Agro Lestari yang baru saja dilepas oleh tim pelepasan varietas TPV Tanaman Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, antara lain. 1. Varietas DXP Al Sejahtera yang merupakan hasil dari persilangan antara Tetua Duradabohu terpilih dengan Tetua Pisifra yang ambi dan telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 16, KPTS, Kebon 020-01-2021 pada tanggal 29 Januari 2021. 2. Varietas DXP Al Nirmala yang merupakan hasil dari persilangan antara Tetua Duradabohu terpilih dengan Tetua Pisifra lama XSP 540 dan telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 15, KPTS, Kebon 020-01-2021 pada tanggal 29 Januari 2021. 3. Varietas DXP Al Sejahtera yang merupakan hasil dari persilangan antara Tetua Duradabohu terpilih dengan Tetua Pisifra lama dan telah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 13, KPTS, Kebon 020-01-2021 pada tanggal 29 Januari 2021. Berdasarkan aspek mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu morfologis, ketiga varietas kelapa sawit tersebut memiliki banyak keunggulan. Berikut ini adalah keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh ketiga varietas kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, Astra Agro Lestari A. Sifat Morfologi dan Fisiologi Ketiga varietas unggul kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi memiliki keunggulan dalam hal pertumbuhan meninggi yang lambat. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan batang yang hanya 40 cm per tahun, maka diperkirakan pada saat umur tanaman 25 tahun tinggi maksimal tanaman hanya 10 meter. Pertumbuhan tersebut jauh lebih pendek dibandingkan varietas yang saat ini telah beredar. PT. Astra Agro Lestari mengklaim bahwa varietas unggul kelapa sawit miliknya dapat memperpanjang umur ekonomis tanaman hingga berumur 30 tahun dengan produktivitas yang masih cukup baik sebab mayoritas varietas kelapa sawit yang saat ini beredar harus direplanting pada umur 25 tahun. Selain itu, dengan seks rasio atau perbandingan bunga betina dengan total yang ada di nilai cukup ideal sehingga mampu melakukan penyerbukan secara alamiah di lapangan tanpa dibantu secara manual. B. Potensi Hasil Ketiga varietas unggul kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi juga memiliki keunggulan dalam hal produksi dan produktivitas. Ketiga varietas tersebut mampu menghasilkan tandan buah segar TBS rata-rata mencapai 30 ton per hektare per tahun dengan produksi minyak CPO, di atas 7 ton per hektare per tahun. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama dari pemulihaan tanaman kelapa sawit yaitu menghasilkan produktivitas TBS ton per hektare dan atau produktivitas CPO ton per hektare yang tinggi. C. Karakteristik Buah Ketiga varietas unggul kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi memiliki cangkang, tempurung yang tipis yaitu kurang dari 2 mm, daging buahnya, mesokap, sangat tebal di atas 80%, tandan buah lebih banyak, dan rendemen minyaknya yang tinggi yaitu di atas 23%. D. Komposisi Asam Lemak Minyak Mentah CPO Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa minyak CPO, yang dihasilkan oleh Ketiga varietas unggul kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi memiliki kandungan asam lemak jenuh dan tidak jenuh yang berimbang. E. Wilayah pengembangan Sifat bahan tanam juga dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit. Sumbernya harus berasal dari produsen benih yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan karakteristik lingkungan serta jenis tanahnya. Ketiga varietas unggul kelapa sawit milik PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi memiliki adaptasi yang sangat baik di lahan gambut dengan tipe lahan datar dan begelombang sehingga cocok dikembangkan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jarak tanam yang dianjurkan yaitu segitiga sama sisi 9 meter x 9 meter x 9 meter sehingga dalam 1 hektare terdapat populasi tanaman sebanyak 143 pohon. Referensi. Majalah Sawit Indonesia. 2022. Pemuliaan Kelapa Sawit, Teknologi Merakit Bibit Unggul.